Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau nanya Buya mengenai cadar tadi Kita sebelumnya belum pakai cadar Dan setelah pakai cadar Itu ada juga rintangan dari keluarga Seperti sebelumnya kita tidak pakai cadar Dengan ipar, dengan menantunya saudara Jadi kita suruh jangan pakai cadar kepada mereka Yang karena dari kecil sudah kumpul dengan kita Terus yang kedua Itu kita mau silaturahmi Ke sebuah keluarga yang ada di Jawa Kebetulan kita mau ke Jawa Jadi kita tidak boleh masuk Kalau kita pakai cadar Jadi boleh masuk kalau kita lepas cadar Jadi bagaimana itu Buya? Baik, Masya Allah Istiqomah itu dari niat yang kuat Anda niat beristiqomah menggunakan cadar Karena Allah ya Dan karena Allah itu tadi Dalam keadaan apapun Selagi masih mungkin pakai cadar Anda pakai cadar Bukan cadar bohongan Ada sebagian cadar aksen Bagi cadar ikut kumpulannya di luar Ketemu laki-laki Mohon maaf, ini ada sebagian model begitu Sudah tidak pakai cadar lagi Apalagi kadang-kadang hanya Ini pernah suatu ketika Rupanya orang pakai cadar Hanya karena dia lingkungan-lingkungan bercadar Ini seorang sheikh yang bercerita Naik pesawat Dengan perempuan bercadar semuanya Satu rombongan Setelah itu turun di bandara Setelah itu naik bis Temannya hilang mana yang dengan saya tadi? Ya kami semuanya Jadi kamu tadi yang pakai cadar Jadi merasa bercadar Hanya berada di kampung mulia tadi Setelah keluar bebas Jadi bukan karena Allah Ini dua anda ini sudah lengkap Full Jadi macam-macam Maksudnya ya Kita ketulusan dengan Allah Gunakan cadar karena Allah Ada kemuliaan Kemuliaan itu bukan saja di dunia Allah balas di akhirat nanti Gitu lah ya Baik kemudian jika ada tantangan Setelah itu adalah berat Maka anda ngalah Karena anda turun kepada Membuka cadar Tidak masuk wilayah haram Misalnya jika memang Maldorot Kalau kita pakai cadar Terus disitu Maldorot jadi sebab Wah masalah Dan sebagainya Anda Apalagi masuk satu kampung Ada sebagian tempat Tidak boleh pakai cadar Tapi kalau cek lagi Kenapa di tempat tersebut Tidak boleh pakai cadar Kalau bermasalahnya benci kepada cadar Perlu dibenahi dulu dong tempat itu Kita benahi dulu Orang pakai cadar kok dibenci Kalau bermasalahnya Disini memang ada Peraturan seperti itu Karena Yang datang harus orang jelas Perempuannya Karena dulu pernah ada kejadian Orang pakai cadar Tapi Ini oh ya Ada sebabnya dong Kita maafi Maklum saja Yang menjadi masalah adalah Orang yang anti cadar Na'udzubillah Anti cadar Lalu mengatakan cadar itu Arab Saja Wainah Cadar itu syari'i Jangan dikatakan Kadar tidak syari'i Cadar syari'i Bukan cadar Bukan adi Bukan kebiasaan Cadar syari'i syari'at Cuma ada pendapat yang mengatakan Tidak pakai cadar Silahkan gitu loh Maksudnya itu lapang hati Ini kadang di negeri kita itu Orang yang katanya Menyeru toleransi Menyeru ini Tapi urusan cadar kok benci banget Sama cadar Ada apa orang ini Mestinya kan anda toleril dong Oh gak anda biarkan Di saat ada turis Pakai kadok pendek saja Anda bisa noleril Kenapa orang pakai cadar Gak bisa noleril Ini kan aneh banget ini Memang banyak keblinger di hari ini Nah ini seperti itu Mohon maaf ya Jadi Kondisional Nanti kalau menurut anda adalah Sudahlah kita ikuti Karena memang disitu peraturan Karena hal Demi kebaikan bersama Yang tidak boleh anda sampai batas Yang sepakat diharamkan Ya kan Kalau sepakat diharamkan Jangan dong anda Harus pakai baju Pakai katok pendek Waduh kacau Harus ikut Enggak boleh ikuti-ikutan Begitu Untuk buka Buka ini Enggak bisa Jadi Selagi masih hilang Anda boleh masuk ke situ Demi kebaikan Jadi jangan gampang-gampang juga Ada usaha dulu dong Bener nih Boleh gak boleh Bener Sudah diikuti saja Sesaat Nah Ini seperti itu juga Bentuk penghargaan juga Kalau memang disitu Keadaan semacam itu Karena di daerah Pernah di daerah mana Itu adalah begitu Ada Kalau sudah wanita berjadar Masuk kampung Terus langsung dipandang picek Kenapa Pernah dulu ada seorang Ustadz ngaco Bukan Ustadz Ustadz gadungan Itu rupanya Melakukan mesum Dengan cara yang Ini orang-orang Pada pakai cadar Sehingga digerbek Di kampung itu Sehingga kalau Bencinya seorang pakai cadar Nah ini kan masuk akal Kalau dia bencinya Dengan orang-orang bercadar Bukan karena cadarnya Karena ada orang Pernah menggunakan cadar Untuk yang salah Ini nasihat untuk semuanya Ya Kalau kami yang datang Kepada kami Orang pakai cadar Alhamdulillah Tidak pakai cadar Mending nutup aurot Yang belum nutup aurot Datang kepada kami Juga ada Ya cuman kita ngalah Mungkin kita tidak usah Melihat gitu saja Sambil itu pesan Mungkin Anda akan Lebih begini Kalau pakai baju yang baik Itu saja Yang penting harus ada Pesan nyampe Jangan soadeh dalam beragama Ada kecongkaan beragama Merasa lebih dekat Kepada Allah Lalu merendahkan orang lain Ini kan bahaya Dalam hidup Itu saja Wallah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton